bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor jadi disebutkan itu, tadi ada juga Bapak Presiden meminta untuk dicek dari industri juga karena beliau percaya bahwa Jabodetabek kan wilayah industri dan ini ditanggapi oleh Menko Perekonomian dan kita akan lakukan regulasi terkait dengan industri jadi saya sudah mencatat di sini standar-standar yang harus dikeluarkan untuk cerobong industri sebetulnya kalau dari KLHK sih langkah-langkah untuk itu dengan kita meneliti kinerja perusahaan atau korporat tiap tahun itu sebetulnya sudah mengarah tetapi ini lebih spesifik lagi di Jabodetabek untuk ditetapkan standar untuk cerobong dan sebagainya tadi bahkan Pak Presiden tanya berapa sih harganya itu yang dari saya kemudian kalau soal PLTU tadi di RUT PLN melaporkan kepada Bapak Presiden dan kami juga di KLHK melakukan studi dari satelit Sentinel troposperic NO2 periode resolusi satelitnya kan tiap 14 hari ya jadi yang kami pelajari yang periode 27 Juli sampai 9 Agustus 2023 dan sebelumnya pada tahun 2019 ketika heboh-heboh ini juga ada kami juga lakukan studi sama confirm studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polosi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat sebab hasil analisis WAP-nya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta tetapi bergerak ke arah Selat Sunda dan itu ditopang oleh ditopang sorry dia bergeraknya asapnya ke arah Selat Sunda tetapi memang Pak Dirut PLN melaporkan bahwa ada pembangkit-pembangkit individual yang kecil-kecil tersebar dan ini tadi arahan Bapak Presiden untuk didalami